Kasmawati, nenek penderita kanker payudara warga RT6 kampung Sungai Bebanir bangun kecamatan Sambaliung, kini dapat tersenyum kembali. Lantaran pengobatan yang dijalani di RS Udekanujoso Jatiwibowo-Balikpapan hampir satu bulan tersebut membuat nyeri yang dialami nenek Kasmawati dapat berkurang dan nenek Kasmawati diperkirakan sembuh sekitar 95 persen. Namun demikian, nenek Kasmawati masih harus menjalani pengobatan dan perawatan secara rutin hingga dinyatakan sembuh total. Sontak hal ini membuat pihak keluarga bersyukur kepada Allah SWT dan juga berterima kasih kepada para donatur yang terbuka hatinya untuk membantu pengobatan nenek Kasmawati. Tak hanya itu, warga sekitar rumah nenek pun ikut bahagia atas kepulangannya. Sekretaris Kampung Sungai Bebanir Bangun, Mursin, didampingi Sukirin Ketua RT6, Sei Bebanir Bangun, yang ikut hadir menyambut kepulangan nenek Kasmawati, mengapresiasi atas partisipasi masyarakat BRAW, juga Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria, dan BRAWnews.com, yang telah bekerjasama menggalang dana bagi kesembuhan warganya. Ya kami yang jelas mengapresiasilah, berterima kasih Pak, karena ada bantuan seperti ini mungkin dari tim yang bekerja selama ini, kami pun mungkin nanti kalau pemanya ada nanti yang harus administrasi perlu berlulusan dengan kami, Kampung, ya silahkan aja Pak. Walaupun istilahnya waktu tidak, waktu kami kerja, ya silahkan aja kami dihubungi, kami tetap bantu Pak. Sampai hari ini, dana yang tertumpul sebesar Rp39.300.000.000, berasal dari 21 orang timbang. Dari sekian juta warga BRAW? Dari sekian banyak warga BRAW, ada 21 donatur. Yang paling besar kebetulan adalah pihak yang menginformasikan, adalah Satria. Kebetulan Satria sebagai pihak yang menyumbang paling besar, untuk itu kami apresiasi. Terima kasih banyak kepada Satria. Pak Bupati BRAW dan keluarganya, panggilan sederhananya Alia. Itu menyumbang 10 juta rupiah. Kemudian ketiga yang terbesar adalah Pak Bupati BRAW, Pak Muharram, 5 juta rupiah. Selebihnya masyarakat kita yang melihat berita dan segala macam, ada yang 1 juta sampai 100 ribu. Semuanya itu ikhlas. Totalnya ada 21 orang, dan laporan resminya nanti kami sampaikan lewat berita. Sebagai wujud pertanggung jawaban kami. Pendamping beliau, yang ikut dari Satria, Mbak Agnes, sudah menyampaikan bahwa tanggal bulan 11 nanti insya Allah akan dikemo, jadwal kemo. Dan selama proses menunggu kemo pertama itu, maka ada obat yang harus kita beli, ada perawatan yang harus dilakukan, dibelau. Saya menyerahkan, ya istilahnya ini kita sudah berusaha, sudah dapat penanganan, walaupun belum secara full, tapi paling tidak sudah ada kemajuan lah ya. Seperti sudah ada 95 persen, ya, 95 persen lah ya, tinggal yang mengurus, ya mengganti perbanan untuk kontrol-kontrolnya jalanan. Terima kasih telah menonton!